Intro Hai sis and bro, bertemu lagi dengan Mbak Dwi di Pagar Alam 4 Channel Penambahan pasien positif corona di kota Pagar Alam melonjak Ada 15 kasus baru, ini tayangannya Virus corona atau covid-19 masih hingga kini Masih menjadi ancaman nyata bagi seluruh masyarakat terkhusus di kota Pagar Alam Buktinya, dari rilis laporan disampaikan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Pagar Alam Alpian Maskoni SH melalui juru bicara Dr. Andes Haji Samsul Bahri Burlian MSI Tercatat ada 1 kasus sembuh dan 15 kasus baru di kota Pagar Alam Sementara lanjut Samsul, Alhamdulillah Satu orang warga Pagar Alam dinyatakan selesai masa pemantauan atau masa isolasi Dan dinyatakan sembuh Yaitu kasus 123 sodara MLS Warga Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara Data terkini kasus covid-19 di kota Pagar Alam Pertanggal 23 Januari 2021 Positif covid-19 ada 30 orang Terdiri dari isolasi mandiri 22 orang Isolasi di rumah sakit umum daerah bersema 2 orang Isolasi di ODP senter Pagar Alam 2 orang Isolasi di rumah sakit di Palembang 4 orang Sembuh 108 orang Meninggal dunia 9 orang Dengan total keseluruhan 147 orang Status orangnya Sehubungan dengan beredarnya isu rumor Maupun kabar burung yang beredar di tengah masyarakat Yang menyatakan jurubicara Satgas Pendanganan COVID-19 Kota Pagar Alam Terpapar COVID-19 Tegas Samsul Perlu diklarifikasi Bahwa itu tersebut adalah huak Samsul meminta kepada masyarakat kota Pagar Alam Untuk senantiasa selalu waspada Dan meningkatkan protokol kesehatan COVID-19 Dengan cara tetap mematuhi Dan memakai masker Menjaga jarak Mencuci tangan Pakai sabun Edo Pagar Alam Post Channel Terima kasih telah menonton